Keberadaan terminal bayangan di Sumedang dinilai melanggar aturan. Disebut area sekitar bundaran atau persimpangan harus steril. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Sumedang dan Badan Penyelenggara Transportasi Darat Kemenhub Kantor Jawa Barat akan memproses hadirnya terminal bus di Bundaran IBC Cipacing, Jatinangor, ITU. Kami sudah advokasi ke Pobus ini, di mana potensi lakalantas muncul karena ada aktivitas bus ini, Jikata Kepala Bidang Keselamatan dan Lalu Lintas, Angkutan Jalan di Sub-Sumedang, Guen-Guenugraha, hari ini. Menurutnya, mereka akan mengirim surat pemanggilan untuk pengurus Pobus. Sebab, saat didatangi, yang ada di terminal bayangan itu hanya pekerjanya. Pemanggilan juga oleh BPTD, karena ini jalan nasional. Aktivitas di sini 50 bus transit per hari. Sementara aturan, 25 meter sebelum ada simpangan itu harus steril. Jadi, ini jadi perhatian kami, EU Jarguen-Guen. Menurutnya, kendaraan yang transit di pinggir jalan dekat Bundaran IBC itu membahayakan pengguna jalan lain. Karena, di area itu banyak pengguna kendaraan pelawan arus. Jika mobil berhenti di pinggir, mereka kerap mengambil ke tengah jalan, hingga berhasil melewati bus. Sementara dari arah Cilenyi Nagrek, kendaraan lain melaju dengan kecepatan tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!